Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semangat pagi ya mas bro, bab bro semuanya Jumpa lagi kita Di pertemuan kita pada kesempatan kali ini Kita masih melanjutkan program kerja kita Dalam proses berbudidaya tanaman semangka ya mas bro, bab bro Hari ini adalah tepat usia tanaman semangka saya Adalah 3 hari setelah pindah tanam ya mas bro, bab bro Kegiatan kita pada kesempatan ketiga hari setelah pindah tanam ini adalah Akan melakukan penyemprotan nutrisi ya mas bro, bab bro Tetapi sebelum kita memulai ke pokok pembahasannya Untuk mas bro, bab bro yang baru saja menemukan channel kami ini Yang belum subscribe, subscribe dulu ya Supaya mas bro, bab bro tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Dan dengan cara subscribe juga mas bro, bab bro bisa menonton semua video-video Yang sudah kami upload di channel ini secara gratis Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas support dan dukungan dari mas bro, bab bro Kami doakan pertanian semangka mas bro, bab bro tumbuh supur Panennya sukses dengan harga yang mahal Amin ya robbal alamin Baik mas bro, bab bro langsung saja kita menuju ke pokok pembahasan kita ya Jadi setelah kemarin 3 hari yang lalu kita sudah selesai melakukan pindah tanam ya mas bro, bab bro Di seluruh bedengan yang sudah kita siapkan Maka di hari ketiga ini program kerja kita adalah menyemprotkan nutrisi ya mas bro, bab bro Jadi tujuan penyemprotan nutrisi ini adalah sebagai starter pertumbuhan awal ya mas bro, bab bro Dan juga untuk mengurangi tingkat stres akibat setelah dipindah tanamkan Kenapa penyemprotan nutrisinya kita lakukan di hari ketiga mas bro, bab bro? Ya jawabannya begini ya mas bro, bab bro Dikarenakan hari pertama, hari kedua kita lakukan konsentrasi untuk penyulaman bibit-bibit yang sudah kita pindah tanamkan itu Yang tumbuhnya tidak maksimal ya mas bro, bab bro Atau dia sudah layu, layunya itu tingkat stresnya itu sangat tinggi ya Maka di hari pertama dan kedua itu kita lakukan dalam proses penyulaman tanaman yang sudah tidak bisa diselamatkan ya mas bro, bab bro Maka ketika di hari ketiga kita pastikan seluruh tanaman yang ada di dalam lubang tanam itu sudah dalam kondisi 80% fit Maka di hari ketiga ini kita langsung kejar penyemprotan nutrisi untuk mempercepat pertumbuhan ya mas bro, bab bro Dan untuk mengurangi tingkat stres Jadi tujuan dari penyemprotan nutrisi ini adalah starter awal ya Dan juga untuk mengurangi tingkat stres yang terjadi akibat pindah tanam Dan nutrisinya itu disini kita full ya mas bro, bab bro Menggunakan full panduan dan juga nutrisi dari PT Salmar Agro Sejahtera Nutrisi yang kita pergunakan disini ada salmar ya mas bro, bab bro Kemudian ada juga keman daun Yang mana dosisnya salmar itu adalah 25 ml Kemudian keman daunnya kita pergunakan 50 ml Itu kita mix menjadi satu ya mas bro, bab bro Dan kita tambahkan airnya 16 liter Dengan dosis tersebut kapasitasnya itu bisa kita pergunakan untuk 1000 hingga 2000 batang ya mas bro, bab bro Jadi ada salmar andalan, juga ada keman daun Kita jadikan satu Terus kita campur ke dalam 16 liter air Kemudian kita semprotkan ke 1000 hingga 2000 batang tanaman kita ya mas bro, bab bro Jadi tujuan dari nutrisi tersebut kita ulangi kembali Sebagai starter awal pertumbuhan ya mas bro, bab bro Dan untuk mengurangi tingkat stres Akibat pindah tanam yang sudah kita lakukan 3 hari yang lalu Jadi konsentrasi hari pertama kita nyulam Hari kedua kita nyulam Hari ketiga ini kita pastikan kondisinya sudah 80% fit Ya bagus Seluruh tanaman yang ada di lubang tanam Maka di hari ketiga ini juga ke sore harinya kita langsung kejar Dalam penyemprotan nutrisi yaitu ada salmar andalan Kemudian ada keman daun Dosisnya salmarnya 25, keman daunnya 50 Kemudian kita jadikan satu ke dalam tanki semprot 16 liter Jadi kapasitasnya itu bisa untuk 1000 hingga 2000 batang ya mas bro Dosisnya salmarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati